Pemisah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pastikan keamanan dan keselamatan para pekerja migran yang hingga saat ini menjadi salah satu sumber devisa negara terbesar Salah satu bentuk perlindungan tersebut dengan menertibkan agen-agen penyalur pekerja migran ilegal yang kerap menimbulkan masalah Permasalahan pekerja migran ilegal hingga kini masih menjadi permasalahan klasik di tanah air terutama di wilayah Jawa Barat sebagai salah satu kantong penyalur pekerja migran terbesar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI hingga kini terus pastikan keamanan dan keselamatan para pekerja migran yang merupakan salah satu penyumbang sumber devisa negara terbesar Salah satu bentuk perlindungan tersebut dengan menertibkan agen-agen penyalur pekerja migran ilegal yang kerap menimbulkan masalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani menegaskan hingga kini hanya 4 juta para pekerja migran Indonesia yang terdaftar secara legal Sementara total pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 9 juta jiwa Ini adalah bagian dari sosialisi kami agar masyarakat paham bahwa bekerja ke luar negeri itu adalah negara akan memberikan fasilitas kemudahan dan bahkan kemurahan Ini juga bagian upaya kita memerangi sindikat penempatan ilegal BP2MI pun akan terus menertibkan dan melakukan pendataan pekerja migran Indonesia yang keluar melalui jalur ilegal Sehingga ke depannya masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja migran dapat mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan secara penuh dari negara Yuna Kurniawan, Bandung TV